Hai kereta Pimalabar melintas langsung di saat Sinci Batu pukul 4 lewat 42 menit hari Sabtu tanggal tepat pukul 5 lewat 5 menit hari ini hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 persiapan melintas langsung kereta api Turangga hai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih mas Inis Oke persiapan diberangkatkan ya Tepat pukul 5 lewat 18 menit Kereta Garut Cibatuan Oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati eh bersilang kereta lokal ini bersilang dengan kereta Garut Cibatuan yang dari Purwakarta di Ranca Ekek kemudian dia juga bersilang dengan Argo Willis dan ini juga dia disusul dengan Cikurai ya, kalau gak salah gitu ya bang Jun ya wah penumpangnya banyak banget ya kita lihat saya lagi ngezoom ini dulu ya ngezoom penumpang yang mau naik wah gak dapet lah ya Garut Cibatuan hari hari Sabtu 16 Desember 2023 persiapan diberangkatkan tepat pukul 6 lewat 20 menit selamat menikmati selamat menikmati ya terima kasih untuk masinis dan asisten kereta Garut Cibatuan ya semoga sehat selamat lancar jaya begitu juga buat seluruh penumpang dan petugas yang berdua 10 lewat 17 menit persiapan masuk kereta api lodaya tambah E tepat pukul 10 lewat 17 persiapan masuk kereta api pasum dan tambahan dari Kiara Condong tujuan Surabaya-Gubeng awal 1 menit awal 1 menit masuk Cibatuan wow rame tuh rame tuh hujan noval, mufti, and the gang hujan ... selamat menikmati selamat menikmati tepat pukul 11.27 menit hari ini hari Kamis tanggal 4 Januari 2020 kereta api serayu persiapan masuk nih kayaknya kobong ya serayunan selamat menikmati kereta api serayu masuk jalur 2 berhenti normal di cibatu persiapan bersilang ya berduaannya akan silang dengan lodaya kenapa anggap disini saya kereta lodaya persiapan masuk jalur 3 ya ini lodaya tambahan nih banyak-banyak kena silang juga ya di bawah hujan gerimis atur momo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke terima kasih masinis dan asisten kereta lodaya menyapa dengan penuh kehangatan memberikan semboyan dan melambaikan tangan ya oke persiapan diberangkatkan dari jalur 2 kereta api serayu pagi dari Purwokerto tujuan pasar senen di bawah guyuran hujan ya serayu setelah bersilang dengan lodaya persiapan berangkat persiapan berangkat persiapan berangkat seperti selamat menikmati dari permainan terimakas terimakas keseluruhan atas tempat pertambangan disini terimakas 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 selamat menikmati 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 ya kita lihat ini menurut informasi masinnya saya Bapak Eka Purnama ya beberapa waktu lalu kita juga nyegat Pak Eka dinas lokal oke mantap ya kita lihat apakah benar Pak Eka kalau saya memang suka turun ya jadi mau hujan mau tidak kita turun terus kalau Pak Eka Alhamdulillah kita kemarin juga sempat nyegat tapi tidak sempurna waktu nyegat oke Pak Eka wesh mantap Pak Hatur Nuhun Hatur Nuhun Pak Nuhun him tiba tak Tiba tiba Ya luar biasa Terima kasih untuk Bapak Eka Purnama Jangan lupa teman-teman di subscribe Eka Purnama Beliau juga punya akun tiktok Sama IG ya Nanti kita tag lah Luar biasa momen ya Beberapa waktu lalu beliau dinas lokal Sebagai asisten Hari ini beliau masih nislodaya Kita doakan semoga Bapak Eka dan keluarga Sehat Beri juga asistennya Bapak Ahmad Kosim Dan para penumpang ada di kereta Amin ya robbal alamin Kita di Ayanun anak payung Hujan hujan Oke tepat pukul 17 Eh mohon maaf Tepat pukul 16.55 On time persiapan melintas langsung kereta api Argo Willis dari Surabaya Tujuan Bandung Oke hari ini Hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 ya Luar biasa Menggelegar Oke terima kasih Bapak Ahmad Kosim Siap memberikan semboyan Tujuh Sinyal kembali kepada posisi semula ya Kita ditemani oleh Fajri Kadir Kadir yet Kita dicarakan kumah mahna Oke Satu lagi ada Fadil Udah kita pulang Udah pulang Oke hatunuhun ya Yuk Assalamualaikum Oke 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 Terima kasih.